Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya netizen Dulur-dulur Tantretan Saudara-saudaraku semuanya Yang dirahmati oleh Allah Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Pertama saya ucapkan jazakumullah asan al-jaza Terima kasih bagi Yang telah ikut wakaf Untuk pesantren kami Saya ucapkan terima kasih Jazakumullah asan al-jaza Alhamdulillah sekarang sudah Hampir 600an meter Dan juga Terima kasih Ternyata saya banyak kiriman kopi Salah satunya nih kopinya Sudah nyampe Dan ada lagi kopi dari Salah satu tokoh Yang langsung ke Datang ke pesantren kami Jazakumullah asan al-jaza Karena beliau tidak mau berkenan disebutkan namanya Jadi jazakumullah asan al-jaza Hikmah daripada Apa namanya ya Kejadian hari ini Kita harus mengambil Perspektif dari sisi positifnya Segala sesuatu itu kan Ibaratkan mata uang logamnya Ada dua sisi Tergantung kita Melihatnya dari mana Kalau kita melihat dari sisi yang negatif Maka pikiran kita ruwet Kalau kita lihat dari posisi positifnya Maka kita akan Berkata Subhanallah Kenapa begitu Di dalam ayat Kita harapkan Apa yang menurut pandangan kita Adalah baik Tetapi itu adalah suatu hal yang tidak baik Baik begitu ya Sebenarnya mereka Mereka diam-diam Tidak ada yang kenal Bahkan manuskrip manuskrip Wali Songo Tidak ada yang bermunculan Sekarang bermunculan Semuanya Terpaksa dibuka Dan keturunan-keturunannya Mulai ada Itu salah satu hikmahnya Nah Kemunculan Wali Songo ini kan Anak-anak cucu Wali Songo ini kan Tidak Tidak Disengaja Begitu ya Atau dibuat-buat Karena keterpaksaan kan Karena memang ada Sentilan yang memancing itu Harus muncul Oleh beliau Habib Bahar Jadi Kita ini kan Meyakini La fa'ila illallah Kejadian ini bukan Dibuat-buat kita Berarti ada Sebuah rencana besar Dari Allah SWT Nah Kalau Dengan kemunculan Zuriah Wali Songo Kemudian Membuat sumbang sih Begitu ya Bermanfaat kepada umat Nantinya Bisa bersilatu rohim Asalnya yang gak kenal Sesama duriah Kemudian sama-sama kenal Kemudian Mengingat Leluhur-leluhurnya Berjasa Asalnya dia Kelakunya tidak baik Ketika sudah Ternyata Dia masih ada keturunan Dari Dari Wali Songo Kemudian dia malu Kemudian berbuat baik Maka Yang paling Berjasa Di dalam hal ini Adalah Habib Bahar Dan Yang paling berhak Dikium tangannya Adalah Habib Bahar Kenapa? Karena duriah Wali Songo Ini munculnya ini Karena Sentilan daripada Habib Bahar Yang memaksa Duriah Wali Songo Keluar dari sarangnya Jazakumullah Kita lihat dari Sisi positifnya Jangan Jangan perdebatan ini Kita ambil Negatifnya Tapi kita ambil Positifnya Karena Habib Bahar Misalkan menyentil Wali Songo Kan bukan Bisa saja Dia refleks Nah ketika refleks Siapa yang menggerakkan dia Allah SWT Kita faham Sehingga Tidak ada yang salah Semuanya Ini adalah kehendak Allah SWT Mudah-mudahan Kedepan Kita bisa Saling bersilaturahim Dan Ketika semuanya Ini sudah Dikendaki oleh Allah Sudah selesai Semuanya Ya Bisa silaturahim Jazakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih